apakah ini bisa disebut waduh intelijenya kebobolan betul begitu tidak Pak untuk kira-kira atau Anda tidak setuju dengan hal itu ya tidak lah kalau kita berbicara teroris, pemberantasan teroris, penanggulangan teroris satu-satunya badan yang paling bertanggung jawab di Indonesia ini ya BNPT namanya aja Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan badan ini memang dibentuk untuk menanggulangi teroris sehingga kalau masih ada teroris ini gentayangan ya tanya aja sama dia, bukan tanya sama intelijen lain masalahnya kalau tidak ada BNPT nah baru itu boleh cari itu siapa intelijen yang paling bertanggung jawab tapi sekarang ini harusnya kita mari bertanya kepada BNPT apa yang telah mereka perbuat sehingga teroris ini kok masih bergentayangan nah jadi itu kalau mau ditanya jadi bukan bukan intelijen keboboran bukan karena sejak lahirnya BNPT semua tanggung jawab itu ada di BNPT tapi fungsi intelijen itu BNPT ada sendiri Pak ya pasti tidak tahu di mereka seperti apa saya juga tidak tahu isinya seperti apa tapi yang jelas itu tugas mereka kan itu kalau kita mereka-reka ya bisa saja kalau mau ditanya mereka-reka memperkirakan bisa saya bisa tapi kan pertanyaannya ini intelijen apa keboboran tidak tidak ini bukan masalah intelijen ini masalah BNPT karena BNPT memang dilahirkan untuk menanggulangnya teroris kan itu itu dulu kita letakkan dulu pada tempatnya dulu nah Pak Ponto tapi misalnya bisakah kemudian mungkin badan intelijen apapun ya baik itu mungkin Mbak Is BIN kemudian dan lain sebagainya itu bisa menyumbangkan informasi kepada BNPT dan memberi masukan bahwa ada begini dan begitu misalnya Pak Ponto namanya menyumbang ya boleh aja tinggal diterima tapi kan ada sumbangan itu kan kita juga tidak tahu artinya sudah ada info yang masuk mungkin begitu ya Pak Ponto artinya sebenarnya info yang masuk tapi sumbangan itu diterima apa Anda yang tidak tahu juga makanya saya selalu sejak masih waktu bom Sarina saya sudah ingatkan mari kita lihat dulu BNPT ini kerjanya apa saat itu saya sudah bilang ini kegagalan BNPT itu bom Sarina nah sekarang terulang lagi menurut Anda ini masih kegagalan BNPT? ya jelas lah ya siapa lagi kan siapa lagi karena ada di pundak mereka ini penanggulangan teroris ini dibebankan nah kita kan tidak pernah mengaudit kita tidak pernah tahu bagaimana sih caranya BNPT ini melakukan penindakan masalah teror ini bahwa kalau diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya Kalau luar degi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.